Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial judulnya 4 Cara Atasi Wifi Yang Tidak Connect Kawan-kawan, salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada saya di kolom komentar saya itu Bagaimana pak cara mengatasi wifi, laptop, ataupun komputer yang tidak bisa connect ke internet? Mau tau 4 cara mengatasinya? Tonton video ini, let's get started Kawan-kawan sekalian, sebagaimana biasa ya, kalau kamu baru melihat video saya, please bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian, ada banyak penyebab kenapa wifi kamu tidak connect ataupun tidak bisa connect ke internet Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena driver wifi kamu atau network adapter kamu itu sudah usang teman-teman Alias butuh di update Nah sekarang, mari kita langsung saja masuk ke caranya ya Ini berlaku untuk Windows 11 dan juga Windows 10 teman-teman Dua-duanya saya kasih lihat ya Nah kebetulan yang kamu lihat sekarang ini adalah Windows 11 dulu Yang pertama yang harus kamu lakukan teman-teman itu jalankan dulu network adapternya Lihat sini, ini wifi saya tidak ada masalah ya Nah kalau seandainya, kamu coba cek dulu lah Kamu cek dulu jangan sampai wifi kamu itu kamu matikan begini misalnya ya Ini kan mati nih teman-teman, lihat sini ya Ini mati ini kamu cek dulu lah Jadi kamu hidupkan dulu caranya gimana kita masuk ke sini Ini kan mati nih teman-teman Ya kamu on-kan aja dulu Ya barangkali, ini barangkali aja ya Kamu tidak sengaja mematikannya Jadi kita tunggu saja nih Alhamdulillah sudah kembali normal teman-teman Nah kalau seandainya, ternyata kamu sudah on ya Seperti yang tadi ini, ini sudah on teman-teman Kalau disini ya, ini sudah on dan juga tidak connect Berarti kita masuk kepada cara yang pertama dulu lah Ini jalankan network adapter teman-teman Caranya gimana kita masuk Windows logo plus i setting teman-teman Nah di setting ini, kamu tuliskan saja di sini Karena ini agak kita fokus ke Windows 11 dulu ya Kita masuk ke sini, sistem ini teman-teman Nah kemudian, ini nanti agak beda ya Kita masuk ke troubleshoot Kemudian kamu masuk ada troubleshooters yang ini Nah di Windows 11 ini teman-teman Dia menyatu antara internet dengan networknya Jadi yang ini, kamu jalankan ini Kamu run ini Karena saya tidak ada masalah Meskipun saya run tetap Jadi kamu run ini Atau cobalah kita run aja langsung ya Kita run Nah nanti dia akan begini teman-teman Jadi dia agak beda sedikit Kalau kamu masih menggunakan Windows 10 teman-teman Itu bagus sekali Kita perkecil ini, kita masuk ke Windows 10 ya Nah ini Windows 10 teman-teman Saya matikan dulu ya Nah di sini Saya kasih besar dulu Nah di sini teman-teman Kamu masuk juga Windows logo plus i setting Sama juga Kamu masuk ke ini Kalau dia troubleshootnya beda teman-teman Kamu masuk ke sini Update and security Kalau kamu menunjukkan Windows 10 ya Nah kemudian kamu masuk troubleshoot Dia agak beda sedikit caranya Nah kalau ini masih ada teman-teman Ya kamu masuk additional troubleshooters yang ini Nah kemudian Kamu jalankan ini teman-teman Kalau tadi kan di Windows 11 ya Dia satukan antara internet dengan ini Network adapternya teman-teman Ini nih Kamu buka ini Lalu kamu run troubleshoot Ya jangan lupa itu Kamu run troubleshootnya ini Di Windows 10 itu masih dibedakan Di Windows 11 sudah jadi satu Antara network adapter Dia satukan menjadi internet connection Ya itu kalau Windows 10 teman-teman Jadi itu cara yang pertama Nah cara yang kedua teman-teman Kalau seandainya ini tidak berhasil Berarti kamu harus update driver Network adapternya teman-teman Atau wifi dan juga LAN-nya Ya caranya gimana Kita masuk sini teman-teman Ya kamu tuliskan device manager Ini sudah ada device manager Kita ketengahin Nah ini jadi untuk LAN dan juga wifi teman-teman Ini network adapter ini Ya kamu masuk network adapter ini teman-teman Kita pelebar dulu ya Ini network adapternya Jadi kamu cari yang mana punya kamu Kamu lihat sini ini ya Ini wifi-nya Ini saya menggunakan Intel R Wifi 6 teman-teman Yang ini kamu update driver Kita coba ya search for internet Alhamdulillah the best drivers for your device already installed Oke Nah tapi kadang juga teman-teman Meskipun punya kamu sudah usang misalnya ya Kamu tetap akan membacakan begini Tertulis begini Jadi sebaiknya teman-teman Kalau bisa kamu langsung kunjungi Produsen daripada PC ataupun laptop kamu Itu lebih baik Dan kamu cek apakah ada pembaruan terbaru Untuk wifi-nya ini atau tidak Ya ini jalan yang terbaik teman-teman Oke kamu sudah lihat ya Network adapter ini sama dengan untuk wifi Itu cara yang kedua teman-teman Nah kalau misalnya kamu sudah update driver kamu Ya wifi-nya atau network adapternya dan juga belum bisa teman-teman Maka cara yang ketiga ini adalah Kamu disable dan enable network adapternya Jadi kamu matikan dulu Lalu kamu hidupkan kembali Kalau istilahnya kita itu dipancing teman-teman ya Jadi caranya gimana Ini Windows 10 dan Windows 11 sama Tadi juga yang namanya update driver itu Windows 10 dan Windows 11 sama teman-teman Nah untuk memancingnya teman-teman Kamu masuk control panel Ini di Windows 10 juga sama teman-teman ya Kamu masuk control panel ini Ini cara yang ketiga teman-teman ya Kemudian kamu masuk yang ini Network and sharing center Yang ini ya Nah disini kamu masuk yang ini teman-teman Change adapter settings Ya lihat ini ya Change adapter settings Kita buka ini Saya kasih dulu Nah disini teman-teman Kamu lihat sini saya ada beberapa ya Ada bluetooth Oke ethernet 2 Ada VMware network Nah yang ini ya Wifi-nya teman-teman Kamu klik kanan Nah disini ada disable teman-teman Ya saya coba disable dulu ya Kamu lihat sini di bawah ini Enable di bawah ini aktif Disable artinya saya matikan Jadi kamu matikan dulu Begini Nah ini sudah disable Kamu lihat sini teman-teman Di bawah juga gak connect ya Kemudian kamu pancing lagi Kamu enable Kamu aktifkan Atau kamu nyalakan Enabling Sementara enable Sekarang sudah Kita tunggu teman-teman Ini Nah ini sudah hidup lagi Ya jadi gitu Jadi kamu disable dulu Matikan dulu ya Lihat sini kamu disable dulu Kamu kemudian setelah itu kamu enable Hidupkan Oke jangan lupa itu ya Itu cara yang ketiga teman-teman Disable dan enable Matikan dan hidupkan Sekarang cara yang keempat Kalau misalnya 1, 2, 3 tidak berhasil teman-teman Maka saya yakin 90,9% Cara keempat ini akan berhasil teman-teman Ya ini apa Kamu reset network adapternya Jadi kamu reset Kamu setel ulang kepada pabrikannya Oke caranya gimana Kembali kita masuk ke setting teman-teman Oh by the way Di Windows 10 ini agak beda Kita masuk ke Windows 11 dulu ya Kita masuk Windows logo plus i setting teman-teman Di setting ini kamu cari network and internet yang gini Kemudian kamu cari advanced network settings yang gini teman-teman Di sini ya kamu turun ke bawah Kamu cari yang namanya network reset Ini dia Oke lihat sini teman-teman network reset Jadi kamu setelah ulang kepada pabrikannya Lihat sini Reset all network adapters to factory setting Jadi reset setelah ulang semua network adapter Kepada factory setting Ya settingan pabrikannya Kita buka ini ya Nah di sini kita diperingatkan teman-teman This will remove Then reinstall all your network adapters Jadi perlu saya ingatkan kepada teman-teman ya Ketika kamu lakukan ini Berarti kamu harus buat password lagi Jadi ketika kamu masuk teman-teman Kamu password kamu harus diperbarui lagi Maksudnya ya kamu masuk dengan password yang sama tentunya Dan jangan lupa juga teman-teman ya ini Your PC will be restarted Jadi ketika kamu restart now Ya jadi ketika kamu ingin mereset Maka PC kamu akan restart teman-teman Untuk memperbarui dengan yang terbaru Tentu saya tidak saya akan lakukan ini ya Karena dia akan mematikan rekaman saya Dan juga alhamdulillah pun jelasnya gak ada masalah Jadi itu Ini jalan pamungkas teman-teman Teman syaratnya ya itu tadi Kamu harus restart PC kamu Maka dia akan memperbarui kepada pabrikannya yang baru ya Jadi dia akan mempump Men-set ulang kepada pabrikan Waktu seperti semula pertama kali kamu install network adapternya Nah ini Windows 11 Sekarang kalau Windows 10 teman-teman Agak beda sedikit caranya Kita masuk kembali ke Windows 10 ini ya Ini Windows 10 Sama juga kita masuk kepada Windows logo plus E setting Kita kasih awal lagi teman-teman ya Supaya gampang Nah di setting ini kamu masuk kepada ini teman-teman Network internet yang ini ya Nah kemudian kamu turun ke bawah Dia enak ya langsung disini teman-teman Ini langsung ada network reset Coba kita buka ya Nah ini Your PC will be restarted Jadi sama juga PC kamu akan restart ini Dan ingat ya This will remove Then reinstall your network adapter And set other network component Back to the original setting Jadi dia akan mengembalikan kepada pengaturan originalnya Yang aslinya Jadi tentu saja ketika kamu ingin masuk Kamu harus masukkan kembali password kamu Oke Alright I guess that's it Saya kira tuh lagi teman-teman ya Video kita hari ini Ini salah satu video yang banyak sekali Requestannya teman-teman ya Empat cara atasi wifi yang tidak connect Sekali lagi teman-teman Cara yang paling pamungkas itu Kalau tidak bisa Satu dua tiga itu cara keempat Yang ini kamu reset network adapternya Tapi ingat tentu saja kamu harus Masukkan kembali password yang Kamu sudah masukkan sebelumnya Kalau kamu masih ada kendala Ketika kamu ingin connectkan wifi kamu ke internet Dan masih tidak connect juga Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!